Fase kehidupan manusia memang penuh dengan pilihan. Baik buruknya tergantung dari kesungguhan kita. Lakukan perubahan dari cara yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, aku berubah. Sekarang ini saya, Ririn Ekawati, berada di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Dan saya ingin bertemu seorang informan yang akan menceritakan tentang klien kita kali ini. Mau tahu seperti apa? Ikutin terus perjalanan nanti. Halo Mas Ellen. Halo Pak Ririn. Sudah lama ya nunggu ini ya? Lumayan Pak. Jadi ini ya, katanya dari informasinya Mas Ellen. Kalau Mas Ellen punya teman, bisa diceritain gak sih temannya itu seperti apa? Jadi gini, teman aku namanya Olin. Kedekatannya sih, aku berawal dari rekan kerja ya mbak. Terus sering cerita-cerita, akhirnya jadi teman sharing tuh, lebih deket banget. Banget tuh mbak, dengan usaha cateringnya itu. Sampai saat itu aku pernah ngenalin dia ke klien tuh, untuk usaha cateringnya itu. Sampai mungkin karena gitu, sempat gak mandi tuh. Aku merasa kasihan aja gitu dengan dia berpenampilan seperti itu. Jadi aku memanggil tim untuk merubah dia, untuk menjadi lebih feminim lagi. Penasaran, pengen liat penampilannya seperti apa? Dia punya sosial media gak? Ada, ada. Boleh siap, aku liat ini. Iya, coba. Wow. Tadi pikirnya ini laki-laki loh. Gayanya bener-bener keliatan tomboy banget ya. Oke, dan hampir gak pernah pake dress loh. Iya, betul mbak. Selalu memakai baju santai, kaos, dan celana. Jadi penasaran, pengen liat orangnya dan ketemu langsung. Boleh mbak. Kita langsung kesana. Siap. Oke pemirsa, sekarang kita langsung datang ke rumahnya mbak Olin. Oke, nanti bisa ditunjukin langsung ya rumahnya yang mana ya. Oke, oke mbak. Yuk, yuk. Kita langsung masuk aja. Oke, oke. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh siapa? Halo, halooo. Halo, dari mana? Hai mbak Olin, saya Ririn. Ada apa ini? Eh, maaf ya. Eh sebentar, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama bawa Olin. Iya kenapa, 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 kenapa. Aku ngajak temen-temenku pengen tau kegiatan bawa Olin ini di rumah biasanya ngampain aja. Aduh, udah ada kan gini. Nama aku Olin Senduts, tapi karena aku sekarang ada usaha catering, jadi orang-orang lebih mengenal aku dengan sebutan C. Juna. Nah, jadi sehari-hari ini pokoknya aku nggak jauh-jauh dari pasar, itu biasanya aku start jam 12 pagi atau jam 1, itu aku udah ke pasar. Membeli semua apa-apa yang harus dipersiapkan untuk orderan satu hari itu. Nanti aku after subuh, aku harus udah masak, karena breakfast itu biasanya aku delivery sekitar setengah 6 atau jam 6. Setelah itu, nanti yang lunch, aku juga harus mempersiapkan untuk menu-menu yang dipesan sama beberapa customer untuk lunch. Pengen tau biasanya, Pak Olin, ngapain sih nih? Kok pake celemek-celemek kayak gini? Kebetulan aku tukang masak, jadi hari-harinya selain kerja di luar rumah, tukang masak. Kaget banget gitu loh, kaget, karena aku tadi posisinya lagi masak, aku lagi ada orderan beberapa customer yang untuk lunch, menu lunch gitu kan. Tiba-tiba ada temen aku, Kang Ellen itu dateng ke rumah, dan yang nggak yangka lagi, kok tiba-tiba Kang Ellen ngajak beberapa temen-temen kameramen itu untuk apa, aku sendiri nggak tau gitu kan. Kebetulan nih, Pak Olin, aku tuh suka banget sama yang namanya fashion. Wah, terus. Oh, kalau masa pake topi, pake baju, gini. Everyday. Everyday seperti ini? Aku lagi moodnya begini ya, tuh. Oh, jadi memakai baju sesuai mood? Ya. Oh, gitu. Jadi, kalau untuk pakaian sehari-hari aku sendiri, yaudah aku simple-simple aja seperti ini. Aku calonan pendek, aku topi, paling aku nanti kalau lagi di dapur aku pake apron, terus kenapa aku harus pake topi, dengan alasan biar siapa tau nanti rambut-rambut kita juga nggak tau kan, apa-apa, basu-basu keringat, terus ada rambut jatuh ke makanan kan, nggak enak. Boleh liatnya sih koleksi bajunya? Oh my god. Bajunya apa sih? Yang apa aja, yang punya, yang paling disuka, yang paling bagus, gitu. Yang menurut gue paling bagus deh, gitu. Sesuai karakter aku? Iya, sesuai karakter dan sekeliling mood tadi, ya kan? Oke, oke. Oke, boleh? Boleh, oke. Mana kamarnya boleh liat? Gak apa-apa ya? Kalau aku ngeliat Ririn, terus dibanding aku sendiri yang penampilan aku hari-harinya cuma sebegini adanya, itu ya jelas-jelas kebanting sekali. Ririn kan cantik, apalagi sekarang setelah potong rambut tuh kayaknya pres banget, terus ketemu aku yang sebelahan sama aku. Ya ampun, akunya bener-bener yang ngerasa ya nggak ada apa-apa aja gitu. Aku pengen gitu loh, cantik juga kayak Ririn, ataupun kayak teman-teman aku perempuan-perempuan di sana yang lainnya. Seperti itu, pengen banget. Harapan aku sih semoga bowling itu menjadi lebih feminim, terus bisa berpenampilan rapi, jadi ketemu klien pun tidak, ya maaf-maaf, tidak memalukan atau gimana, jadi dia bisa menyelesaikan diri seperti perempuan yang lainnya. Selain sejujurnah masak dan jualan di rumah, atau kayak catering di beberapa tempat, panggilan seperti itu, aku sehari-harinya juga ya ngurus anak. Seperti itu biasa lah, senormalnya ibu rumah tangga. Aku tuh pengen gitu loh, pengen banget berubah gitu kan, demi anakku, demi keluarga aku. Aduh tuh, ini loh kamarku loh. Aduh, jadi maler. Boleh lihat nggak baju-bajunya? Coba bak, coba aku sendiri. Kalau ini baju-bajunya boleh lihat ya? Boleh, boleh, boleh. Tapi begini ada gitu. Ini tuh kaos-kaos, yang ada kerahnya mungkin biasanya buat cowok. Ini tuh penampilanku. Oh gitu, nggak usah malu-malu. Yang ini, yang ini, ini serius mbak. Warnanya udah butek loh, maaf banget ya. Ceritanya mau kayak hype gitu, tapi kayaknya nggak gini juga. Ya, pokoknya kalau aku lagi pengen hype ya hype. Kalau lagi pengen yang kesempat kesualan. Sukanya warna-warna kayak gini? Oh gitu. Terus kalau topi nih, aku pengen tau kenapa. Harus pake topi terus atau gimana? Dan disana kayaknya banyak koleksi topi ya, Mas Ellen ya? Boleh, cinta topi. Boleh dilihat nggak? Cinta topi ya, boleh, boleh. Pokoknya aku selalu dilancingin lah. Ini kebetulan lagi nggak oke lah. Oh gitu. Kenapa sih harus pake topi? Jadi sebenarnya kalau untuk di dapur, selain dapurnya harus bersih, masakannya nanti hasilnya enak, itu kebersihan dari diri kitanya sendiri. Pake topi alasannya. Biar sewaktu-waktu, kalau misalkan kita nggak tau kan, kalau misalkan terambut jatuh, batu-bat jatuh ke makanan, jadi alasan kebersihan. Coba yang lain lagi ya. Serius nih, mbak? Iya, begini semua adanya. Liat, liat, liat. Kang, kamu tau dong style aku kan? Aku tau kenapa akhirnya alasannya Mas Ellen nih ya. Iya, gue tau deh. Bajunya semuanya baju cowok. Ada nggak sih dress? Dress kayak aku pake gini. Terusan-terusan. Rock, 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 deh. Nggak mau yuk. Mbak. Mbak. Maaf, nimaaf banget, mbak. Ini mbak. Baju ini warna-warni. Tapi pake bajunya sih nggak warna-warni. Tetap mengusahkan tinggi. Oke. Dan masuk kamar, tiba-tiba terus ngambil baju-baju aku. Ya memang baju-baju aku begitu adanya. Nggak ada baju yang... Wah, nggak ada baju yang mungkin seperti perempuan-perempuan lainnya di sana. Ini ada baju. Aku udah gila-gila foto. Oh, ini tuh mbak Oli. Yes. Mbak Oli. Oh, di sini juga banyak loh foto-fotonya loh. Ini sama keluarga semuanya. Iya, sama sahabat-sahabat. Sahabat. Ini? Ini anaknya. Terus ini bajunya kuning semua begini. Oh, matching-matching gitu ya. Kalau yang ini nih. Lihat gayanya mbak Oling. Wow. Cowok banget. Ngalah-ngalahin siapa gitu ya. Aduh, mbak Oling. Aku pengen ngeliat nih mbak Oling. Pilih salah satu baju yang menurut mbak Oling paling suka dan paling bagus. Habis itu dipakai, habis itu mau aku ketemuin sama temen aku. Gimana? Oke. Ya? Oke, oke. Oke? Namanya perempuan pengen dong sesekali cantik. Nah, itulah waktu yang belum pernah aku ambil gitu loh. Aku pengen gitu loh. Cantik juga kayak Ririk ataupun kayak temen-temen aku, perempuan-perempuan di sana yang lainnya. Seperti itu pengen banget. Taraaa. Ya. Udah deh begini. Ini yang terbagus. Tepatnya sih ter... Keren. Tersayang. Ternyaman. Ya, ternyaman. Ternyaman. Dan ini yang paling favorit nih ya? Ya, setelah begini. Oke. Berkerah, celana, tinggal sepatu. Oke. Oke mbak. Mbak disini tinggalnya sendirian atau? Aku sama adikku, sama kakakku. Boleh dipanggilin kak? Boleh ya? Buat. Oke. Oke. Oke.